Intro Shalom selamat malam Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Ketetapan Mematuhi Mari berdoa Bapak di surga Kami memohon Tuhan bersama dengan kami Di saat kami merenungkan firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ayat renungan kita diambil dari kisah Kisah para rasul 13 ayat 43 Firman Tuhan berkata Banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi Yang takut akan Allah Mengikuti Paulus dan Bernabas Kedua rasul itu mengajar mereka Dan menasihati supaya mereka tetap hidup Di dalam kasih karunia Allah Kisah ini mulai seperti awal pekerjaan Yesus di Galilea Kali ini Paulus lah Yang mulai bertugas di antara bangsa-bangsa lain Keduanya Perbaktian hari sabat telah membawa mereka Kedalam keabah Pada kedua peristiwa itu Penghulu orang Yahudilah yang meminta si tamu Untuk berbicara Lukas tetap menekankan kejadian-kejadian pada hari sabat Ia menganggap saat itulah yang baik Untuk memulai sesuatu yang baru Atau untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan Allah Dengan umat manusia Paulus memberitakan keselamatan yang tersedia pada hari sabat Bagi bangsa-bangsa lain Oleh menerima Yesus Maka mereka sudah layak untuk mendapat hidup yang kekal itu Menolak Yesus berarti menghukum diri sendiri Kata Paulus Dengan demikian Bangsa Yahudi menghukum diri sendiri Dan tidak layak untuk menerima hidup kekal Mereka bertekad menentang Oleh menerima Yesus Bangsa-bangsa lain meningkatkan nilai mereka Mereka bertekad akan patuh Berarti berhak menerima hidup kekal Hari sabat adalah inti penurutan manusia Di taman Eden Adan dan Hawa menunjukkan penurutannya terhadap kehendak Allah Dengan memelihara hari sabat Itu memberi kesempatan pertama bagi mereka Untuk menyatakan sambutan mereka terhadap kalik itu Hari sabat menyatakan hubungan kalik dan ciptaan Itu bukan berarti bahwa Penurutan terhadap perintah hari sabat itu Menjadi beban berat bagi umat Kristen Sebaliknya Itu mengembirakan Pada hari sabat tersebut Di Antioquia Pesidia timbul suka cita Hari sabat Setelah pertobatan dari bangsa-bangsa lain itu Akan diingat selama-lamanya sebagai satu hari Dimana mereka menemukan kasih karuna Yesus Yang menyelamatkan mereka Lukas mau mengaitkan kepada hari sabat Suka cita dan kemerdekaan yang pasti Yang diberikan Yesus melalui hari sabat Tuhan menggerakkan waktu Dan Untung Untuk membuat hari sabat itu Suatu peringatan Kelepasan Setiap kali Yesus Atau para rasul berhasil menjangkau orang lain pada hari sabat Suka cita selalu timbul Saudara Mempercayai Yesus Berarti mematuhi perintahnya Untuk berharap padanya Untuk mendapat hidup itu Hari sabat akan selamanya Menyatakan Allah yang memberikan hidup Penciptaan dan penembusan bersama-sama bersuka cita pada hari sabat Tuntutan Allah bagi hari sabat adalah lebih besar daripada hari-hari yang lain Allah tidak menunggu hingga sabat itu lalu Barulah ia mengabulkan permohonan ini Dikutip dari buku kerinduan segala saman di lecatu Halaman Mari kita berdoa Bapak di surga Kami berterima kasih Tuhan Kami boleh merenungkan firman Terima kasih untuk hari sabat yang engkau berikan kepada kami Untuk kami ingat Bahwa engkau adalah pencipta kami Dan penembus kami Terima kasih Tuhan Untuk keselamatan yang engkau berikan kepada kami Kami memohon Tuhan bersama dengan kami Dalam istirahat malam ini Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton